Karang gigi adalah plak yang telah mengeras pada gigi. Munculnya karang gigi dapat disebabkan oleh sisa-sisa dari makanan tertinggal di dalam gigi yang tidak segera dibersihkan. Sisa makanan yang tidak dibersihkan ini akan menumpuk dan berubah menjadi karang. Karang gigi yang tidak segera diatasi akan menyebabkan penyakit-penyakit gigi seperti radang gusi. Selain ke dokter, ada sejumlah cara yang bisa Anda coba untuk mengurangi plak pada gigi. Berikut kunci sehat telah merangkum 10 cara untuk mengatasi karang gigi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya supaya channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 1. Sikat gigi 2 kali sehari Rutin menyikat gigi menjadi salah satu cara paling sederhana untuk menghilangkan plak dan mencegah karang gigi terbentuk. Para ahli menganjurkan setiap orang menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kebanyakan orang seringkali menyikat gigi sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Padahal menyikat gigi terlalu cepat tidak efektif karena kotoran dan plak masih menempel di permukaan gigi. Supaya benar-benar bersih, lakukan sikat gigi selama 2 menit agar memastikan gigi telah tersikat dengan bersih dan merata. 2. Pilih pasta gigi dengan florai Jangan lupa untuk memilih pasta gigi yang mengandung florai. Florai dapat memperkuat lapisan enamel gigi dan mengurangi resiko pembusukan dari makanan dan minuman asam. Bahkan, kadang-kadang florai juga bermanfaat untuk membantu proses perbaikan alami gigi yang rusak. Selain florai, triklosan juga diketahui dapat membantu melalui bakteri penyebab munculnya plak pada gigi. 3. Baking soda Baking soda dipercaya untuk membantu menghilangkan karang gigi yang sudah parah dan mengeras. Kamu bisa membuat baking soda menjadi pasta gigi dengan mencampurkan sejumput garam. Gunakan pasta ini saat kamu sikat gigi selama 2 menit dan bersihkan dengan air. Selain untuk menghilangkan karang, baking soda juga dapat membantu untuk memutihkan gigi. Namun, penggunaan baking soda yang berlebih ditakutkan dapat merusak lapisan pelindung gigi. Sehingga cukup lakukan cara ini seminggu sekali. Pastikan dahulu Anda tidak memiliki masalah gigi sebelumnya, seperti gigi sensitif, kelainan gusi, atau sedang menggunakan kaut gigi. 4. Obat kumur Obat kumur juga dapat menjadi cara tepat untuk menghilangkan karang gigi. Obat kumur dapat membantu merontokkan plak, kotoran, dan sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Obat kumur juga dapat membantu menyegarkan aroma nafas Anda. Dengan begitu, Anda juga terhindar dari resiko bau mulut. Saat ini sudah banyak tersedia beragam produk obat kumur di pasaran. Sebelum membelinya, bacalah dengan cermat dan telitik komposisi bahan kimia di dalamnya ya. Bergumurlah pakai obat kumur setelah Anda menyiket gigi. Gunakan obat kumur sesuai dengan dosis yang ada di petunjuk pemakaian atau yang dianjurkan dokter. 5. Menggunakan cuka Di balik rasanya yang kecut, ternyata cuka dapat membersihkan gigi. Anda hanya perlu menyiapkan bahan-bahan seperti 2 sendok teh cuka, 1 sendok teh garam, dan beberapa tetes air. Campurkan semua bahan dan aplikasikan pada gigi Anda. Gunakan cara ini 2 hingga 3 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, sama seperti bikin soda, menggunakan cuka sebaiknya tak terlalu banyak karena dapat merusak lapisan pelindung gigi. 6. Kulit jeruk Tahukah Anda bahwa menggosok kulit jeruk gigi dapat membantu melawan mikroorganisme pembentuk karang gigi pada lapisan enamel? Anda hanya cukup menggosok kulit jeruk pada gigi selama beberapa menit atau menubuh kulit jeruk dan mengoleskannya pada bagian gigi yang bernoda. Diamkan beberapa saat dan bilas sampai bersih. Selain membantu melawan bakteri, hal ini juga membantu memutihkan gigi secara alami. 7. Flossing Flossing adalah kegiatan membersihkan selah-selah gigi menggunakan benang khusus untuk gigi. Benang gigi efektif untuk membersihkan selah-selah dan bagian terdalam gigi yang sulit dijangkau oleh bulu sikat. Routine membersihkan gigi dengan benang juga dapat mengurangi resiko penyakit gusi dan bau mulut. Membersihkan gigi dengan benang idealnya dilakukan setelah menyikat gigi. Geseklah benang di selah-selah gigi secara perlahan, hindari menggesek benang ke selah-selah gigi dan gusi terlalu keras. Karena dapat melukai gusi dan membuatnya menjadi berdarah. 8. Biji wijen Mengunyai biji wijen ternyata memiliki dampak baik untuk membersihkan plak-plak pada gigi. Ambil segenggam biji wijen dan kunyah selama beberapa menit. Setelah itu bersihkan sisa-sisa biji wijen menggunakan gosok gigi. Biji wijen juga dapat digunakan sebagai scrub untuk menghilangkan noda membandal di gigi. 9. Daun sirih Daun sirih dapat kamu gunakan untuk membersihkan karang gigi. Selain membersihkan karang gigi, daun sirih juga bisa menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Caranya dengan menumbuk selemba daun sirih dengan menambahkan satu batang cengkeh. Jangan tumbuk terlalu halus, supaya masih bisa untuk kamu punya. 10. Berhenti merokok Selain menyebabkan gangguan fungsi jantung dan paru-paru, merokok ternyata juga dapat menyebabkan masalah gigi dan mulut. Salah satunya, karang gigi. Kandungan bahan kimia dalam merokok dapat memicu pembentukan karang gigi yang semakin banyak. Bahkan, karang gigi orang yang merokok cenderung berwarna hitam pekat ketimbang Anda yang tidak merokok. Itulah sebabnya kenapa berhenti merokok merupakan cara tepat untuk membantu menghilangkan karang gigi. Nah, itu adalah 10 cara untuk membersihkan plak gigi. Bila cara di atas tidak dapat membantu, tahap terakhir yang bisa kamu lakukan adalah scaling. Scaling merupakan suatu tindakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak pada gigi yang dapat kamu lakukan dengan berkonsultasi dengan dokter gigi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!